Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengunci aplikasi whatsapp ya teman-teman ya Nah sekarang kita akan contohkan ya, misalnya kita akan kunci aplikasi whatsapp Kemudian aplikasi whatsappnya kan bisa langsung dibuka seperti ini Nah kita tekan di bagian td3 sini, kemudian kita pilih setelan Kemudian pilih privasi, kemudian kita pilih kunci aplikasi Nah ini kan ada tulisan biometrik belum selesai, jadi aplikasi whatsapp kita belum bisa dikunci Nah jadi untuk tahap pertama, kita harus mengaktifkan sidik jari terlebih dahulu ya teman-teman ya Karena di aplikasi whatsapp itu sudah support dengan mengunci menggunakan sidik jari Nah untuk di hp samsung itu maupun murah sudah pasti ada sidik jari ya teman-teman ya Kecuali seri yang lama maksudnya Oke disini teman-teman pergi ke bagian kunci layar, kemudian tipe kunci layar Dikenakan sidik kita menggunakan pola, masukkan pola Nah kemudian disini kita aktifkan dulu untuk sidik jarinya, kita lanjutkan Nah sekarang teman-teman masukkan aja untuk sidik jari yang ini ya Oke kita masukkan aja, jadi kita Nah kalau sudah tekan selesai, tekan selesai Nah sekarang kita pergi lagi ke aplikasi whatsapp, nah sekarang kita aktifkan Tuh, dia langsung muncul kayak gini ya teman-teman ya Sekarang kita masukkan sidik jari kita Aduh, kenakan gagal ya, kita harus nunggu 30 detik Tapi seperti itulah caranya teman-teman ya, nanti teman-teman ke whatsapp, pilih ke bagian ini ya Ke bagian privasi, kemudian teman-teman pergi ke kunci aplikasi Ini kan karena kan saya tadi gagal ya teman-teman ya Saya harus menunggu 30 detik ya teman-teman ya Jadi kalau sudah nanti saya akan tinggal memasukkan Oke jadi caranya seperti itu, silahkan teman-teman coba Terima kasih